Apa itu Pegadaian Syariah? Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Syariah Islam. Di dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 DSN MUI-3 Tahun 2002, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Berikut merupakan teknis dari Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah menggunakan akad rahen, yakni penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang akan diterimanya. Karenanya, dengan akad ini, pihak Pegadaian memiliki hak untuk menahan barang jaminan untuk uang nasabah. Jaminan untuk barang gadai Syariah ini yaitu berupa barang-barang yang ekonomis, seperti perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Pinjaman yang bisa didapatkan dari produk ini mulai dari 50 ribu rupiah hingga 500 juta rupiah atau lebih dengan jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Pinjaman ini dapat diperpanjang dengan cara membayar mukna-nya saja atau dengan cara membayar mukna dan mengangsur sebagian uang pinjaman. Untuk pelunasannya, juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijaroh selama masa pinjaman. Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini, yakni cukup membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang jaminan. Tunggu beberapa saat untuk diproses, setelah proses selesai, dana akan langsung cair. Oke, jadi demikian. Pengertian dan produk pegadaian Syariah sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebutuhan pembiayaan sehari-hari yang sesuai dengan Syariah. Mari dukung dan gunakan Lembaga Keuangan Syariah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.